Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Apa kabar nih teman-teman di rumah? Semoga sehat-sehat aja ya Sebelumnya kenalin, aku Sasa dari Kalimantan Timur Aku JJ dari Marabai Dan aku Alma dari Banjernasin Jadi kali ini kita mau bahas apa nih? Siang ini kita mau ngobrolin tentang komunikasi budaya dan kultur budaya nih Nah teman-teman di rumah Pada penasaran gak sih komunikasi budaya dan kultur budaya itu apa? Yuk kita simak sampai habis bersama Powerpuff di Podcast Bahas-Bahasa Nah sebelum kita masuk ke bahasa lebih lanjut Aku mau tanya dulu nih Sebenernya JJ sama Alma tau gak sih komunikasi budaya itu apa? Dimulai dari JJ dulu deh Jadi komunikasi budaya itu pengertiannya general banget ya Soalnya kan itu berkaitan sama budaya-budaya tadi kayak ras, etnik dan lain-lain kan ya? Ya bener Terus kalau apa yang sedih tuh? Setuju sih aku kata JJ kayak mungkin komunikasi antar budaya itu lebih ke membuat tentang perbedaan bahasa, nilai, future mungkin atau sosial-sosial lain lah Ya berkaitan Sasa sendiri gimana? Nah menurut aku sama sebenernya bener komunikasi budaya adalah komunikasi antar ras, antar suku, antar budaya yang ada di Indonesia Nah seperti temen-temen ketaui Indonesia ini kan luas banget ya Terdiri dari 17.540 yang tersebar dari Sabang hingga Merauke Jadi gak heran kalau misalnya kita ini mempunyai kultur budaya Bener banget Jadi aku mau menanya ke Sasa dulu ya Boleh Kan Sasa gak dari Banjarmasin, emang bukan orang Banjarmasin kan? Iya bukan orang Banjarmasin Jadi yang bikin culture shock di Banjarmasin itu apa sih? Sasa dari mana dulu? Aku dari Kalimantan Timur, tepatnya di Baliktapan sih Awal aku ke Banjarmasin, aku bener-bener ngalamin culture shock banget sih Kayak kehidupanku di Baliktapan itu bener-bener kayak kita bebas bisa dibilang kayak kota metropolitan tapi bukan kota metropolitan gitu Nah tapi pas, dan kita tuh menggunain bahasa Indonesia Tapi pas aku datang ke Banjar terus lihat temen-temen aku, lingkungan aku pada menggunakan bahasa Banjar Disitu aku culture shock Yang pertama aku gak bisa memahami tuh apa sih yang mereka omongin Dan aku kadang kalo misalnya ngumpul sama temen-temen di kampus Cuma diem doang ngeliatin Terus yang kedua kayak disini itu masih kental banget kan ya sama kebudayaan Betul ya kan? Nah oke ya Dan aku sendiri waktu kesini itu ngerasa bahwa orang-orang disini tuh kental banget dan dia sangat menjaga tata cara dia berpakaian Jadi culture shock aku kan aku di balik depan suka pake baju yang sembarangan gitu kan Terus pas di Banjar kayak harus menyesuaikan supaya kita tuh gak apa ya Istilahnya supaya apa yang aku kenalkan itu tidak membuat orang lain merasa buruk gitu Kalau udah tau untuk Sasa sendiri berapa lama sih udah ke Banjar nih? Sebenernya berapa lama di Banjar itu untuk stay lama dari bulan Januari Akhir Januari udah mulai ke Banjar dan ini bulan apa ya? Agustus ya? Eh ya? Eh September September Baru masuk wajar lah Iya Jadi udah lumayan lama banget sih Dalam kurwaku selama itu susah gak sih menyesuaikan diri nih? Apalagi bahasa kan beda nih? Bahasa beda banget kan? Of course Kayak pertama kali emang susah banget menyesuaikan diri Apalagi kayak bahasa Indonesia tuh kan bisa dibilang bahasanya bener-bener Indonesia banget ya Nah sedangkan disini tuh kan kalo misalnya orang-orang dia pasti dominan menggunakan bahasa Banjar Even aku kamu pun pasti pakenya pian ulun ya gitu Nah terus awal-awal tuh aku masih bingung banget Jadi pas diajak ngobrol ya diem-diem gitu aja Tapi mulai akhir-akhir ini dari bulan Agustus udah mulai bisa memahami apa yang mereka omongin Dan udah mulai kedistrak juga untuk ngomong bahasa Banjar Sedikit demi sedikit sih Kata pertama yang sasa tau bahasa Banjar apa? Kata-kata kasar kan? Terlalu kan biasanya gitu ya Kalo orang luar dateng ke Banjar pasti diajarinya bahasa daerah yang kasar duluan Iya sih Apa ya kamu ada sih? Enggak Boleh kalo udah terlalu kasar banget gak apa ya? Ya aku dulu tahunnya tuh cuma ikham tuh merigat Tapi aku gak tau Artinya itu udah bang Jadi kayak kata-kata yang ada di otakku tuh merigat 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 Dan gak tau itu sebenernya artinya apa Itu sih Tapi kan dalam komunikasi sendiri tuh ada yang disesuaikan atau disesuaikan Selama sasa disini tuh lebih sasa yang menyesuaikan atau orang sekitar sasa sih yang menyesuaikan dengan sasa? Sebenernya aku dua-duanya sih Aku menyesuaikan orang lain dan orang lain itu menyesuaikan aku juga Kayak semisal di organisasi Ketika aku masuk di organisasi berarti organisasi itu kayak menyesuaikan dengan aku Karena kan di organisasi harus formal Tapi kalo misalnya sama bubuhan-bubuhan tempat nongkrong gitu Sama temen-temen nongkrong Sama temen-temen nongkrong gitu kayak aku lebih menyesuaikan Karena mereka pasti ngobrolnya bahasa banjar Tapi aku paham aja sih Cuma memang gak bisa untuk ngomong bahasa banjar gitu Jadi dalam komunikasinya pas lagi nongkrong sasa tetep pake bahasa indonesia Tetep pake bahasa indonesia Tapi kalo misalnya mereka ngomong bahasa banjar ya paham-paham aja sih gitu Kalo aku sendiri sih karena barabai emang suka asal kan Jadi gak yang terlalu caget gitu loh pas pertama kali pindah ke banjar masing Karena aku kuriah juga kan Jadi paling yang dipermasalahan itu long guard sih Kalau logat ya barabai itu lebih halus atau gimana nih? Gimana ya logatnya kayak ada logat tersendiri? Iya, ada logat tersendiri kayak misalnya Kan di celana kan kalo di banjar selawar loh Selawar loh Selawar kan? Iya selawar Jadi kalo di hulu sungai tengah itu jadi selawar gitu Terus kayak ada intonasinya yang beda Yang beda Tapi mungkin artinya sama cuma penempatan hurufnya aja yang beda Jadi gak yang terlalu caget banget disini Nah itu kita dari pendatang nih kalo misalnya dari Alma yang emang orang banjar masing Gimana sih ketika ngeliat aku yang dari Kaltim Terus aku ngomong bahasa Indonesia Ada gak sih perasaan bahwa Apa nih orang gitu gitu? Mungkin sebagai orang banjar asli ya Yang emang mortabene dengan komunikasi pake bahasa banjar Terus ada orang yang emang angsi bahasa banjir free banget sih gitu Jadi kayak angsi awalnya mungkin ya Angsi gitu Ini gak bisa tuh pake bahasa banjar aja Cuman kalo mau maaf kayak Mungkin aku juga harus menyesuaikan diri dong Mereka gak harus kayak disitu-situ aja gitu Start disitu-situ aja Mungkin aku bakal lebih berkembang Mungkin apa-apa kayak gitu sih Mungkin alanya tuh ganggu Tapi lama-kelamaan Beneran gitu sih Itu temen-temen kampus atau? Hmm Oh Temen-temen kampus Iya sih bener banget Kayak kadang tuh ada gak sih perspektif yang kayak Kalo aku nih orang Balikpapan Dan aku tuh di Balikpapan tuh bahasanya bahasa Indonesia Terus pas aku ke banjar Aku pasti kayak sering nanya gitu sama diriku Apaan sih kok orang-orang ini ngomongnya bahasa banjar Mulu gitu Mungkin itu juga yang dirasain Alma Oh iya sih Nah temen-temen yang dirumah Sebenernya wajar banget sih kalo misalnya Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan Karena bisa kita tau bahwa Indonesia itu sangat beragam Nah tapi pada intinya disini Yang penting kita harus bisa memposisikan diri Dan kita harus menghargai bahasa-bahasa serta kebudayaan yang ada di Indonesia Iya Soalnya tidak hanya harus disesuaikan Tapi kita juga harus menyesuaikan diri sih Iya bener banget Jadi kalo kita mau dihargai orang lain Kita juga harus menghargai mereka Nah bener banget temen-temen dirumah Btw kayaknya minuman aku udah mau habis Dan kayaknya Kita menurut sponsor ya Sponsor Jadi kalo ada temen-temen yang mau naru sponsor Silahkan komen di bawah ini Atau kita perlu bikin channel sendiri Boleh banget Boleh ini di not By the way kayaknya udah 8 menitan nih kita ngobrol bareng bersama Powerpuff Buat temen-temen yang dirumah Jangan lupa tonton video kita sampai habis Semoga bermanfaat lagi kita semua Amin 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 Jangan lupa like Comment Dan subscribe Terima kasih temen-temen semua See you in the next video Jangan kesehatan ya